Kira bendera pusaka dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional sebagai titik awal. Prosesi dimulai dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan naskah teks proklamasi oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada petugas pasukan Kira. Kemudian dari petugas pasukan Kira diserahkan kepada Purna Paski Braka Duta Pancasila 2022. Selanjutnya duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa menggunakan kereta kencana Kijagarasa meninggalkan Monas menuju Istana Merdeka. Kereta kencana Kijagarasa memiliki makna yang filosofis. Kijagarasa menggambarkan sosok pemimpin atau prabu yang hidupnya harus senantiasa menjaga dan memerdekakan rakyatnya dari rasa cemas dan tertindas. Kereta kencana Kijagarasa dikawal oleh pasukan berkuda dan pasukan drum band dari gabungan TNI Polri yang tampil atraktif. Pasukan drum band terdiri dari Akademi Angkatan Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Terdapat pula barisan pasukan tradisional pas pampres dengan pakaian Satria Nusantara. Prosesi kirap budaya juga diikuti oleh pelajar, suku-suku tradisional, dan perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat juga barisan berkebaya Pertiwi Indonesia dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO. Setelah kereta kencana Kijagarasa tiba di Istana Merdeka, duplikat bendera merah putih dan naskah teks proklamasi diserahkan oleh Purna Paski Braka Duta Pancasila 2022 kepada Ajudan Wakil Presiden untuk diletakkan di mimbar kehormatan. Sementara itu pada Rabu Malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara hadir di Taman Makam Pahlawan Indonesia, Kalibata, Jakarta Selatan untuk memperingati Renungan Malam. Sejumlah pejabat negara juga tampak hadir untuk mengikuti acara Renungan Malam yang rutin dilakukan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan untuk mengingat jasa para pahlawan yang gugur demi kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta